PEMBATASAN PEMBATASAN Melanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4, Minggu siang, pesta pernikahan di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Rindang Banua, Palangkaraya dibubarkan. Tim Satgas Penanganan COVID-19 setempat. Saat Tim Satgas Penanganan COVID-19, Palangkaraya mendatangi lokasi acara resepsi pernikahan, petugas mendapati puluhan warga berkerumun, tidak menjaga jarak dan sebagian warga tidak menggunakan masker. Kehadiran tamu undangan juga melebihi 25 persen dari jumlah yang diizinkan. Selain itu, petugas juga mendapati tuan rumah menyediakan makanan yang dimakan di tempat, padahal selama PPKM hal tersebut dilarang oleh tim Satgas. Tuan rumah hanya diizinkan menyediakan makanan kotakan untuk dibawa pulang. Untuk meminimalkan penyebaran COVID-19, petugas meminta tuan rumah menghentikan acara resepsi dan meminta para tamu undangan untuk meninggalkan lokasi acara. Semua makanan yang sudah tersaji diminta untuk dibungkus dan dibagikan kepada warga sekitar. Terhadap tuan rumah, tim Satgas memberi teguran keras. Karena memang ada laporan masyarakat terkait dengan kegiatan akad nikah dan syukuran. Yang menjadi masalah di sini adalah untuk perizinannya yang memang belum ada di Kecamatan Pahanggut. Sehingga pada saat kami masuk pun banyak sekali protokol kesehatan yang tidak terpenuhi, diantaranya makanan yang tidak dalam bentuk kotakan dan juga kerumunan dari masyarakat. Sehingga tadi kami minta untuk membuarkan diri, sehingga tidak ada lagi lanjutan dari acara, sehingga dari teman-teman dari Polsek Pahanggut menyampaikan untuk membuarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Karena tingkat penyebaran COVID-19 di Palangkaraya masih tinggi, pemerintah menetapkan kegiatan PPKM level 4 sampai tanggal 6 September. Pertanggal 29 Agustus di Palangkaraya ada penambahan 41 pasien COVID-19 sehingga menjadi 12.461 pasien. 1.444 diantaranya masih dirawat. Dede Septa Jaya dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.